Sebenernya, kita kan semua tuh manusia, kita tuh manusia biasa, cuman kadang tuh pandangan orang suka, oh kamu kan artis, oh kamu kan ini, gak pernah sedih ya, gak pernah, banyak banget orang tuh kayak gitu. Padahal sebenernya kita kan sama-sama manusia, pasti pernah rasain capek, rasain kecewa, rasain sedih yang lama gitu, yang dalam gitu, jadi kalau ditanya pernah atau enggak, pasti pernah gitu. Jadi, dengan lagu ini tuh aku pengen semua orang tuh tau bahwa kita tuh manusia biasa, kita capek, kita semua tuh sama. Apalagi sekarang kalau misalnya ngeliat, apa ya, social media gitu ya, omongannya gitu, itu kan semua orang pasti ngerasain sakitnya. Jadi dengan lagu ini aku pengen semua orang tuh luapin aja ketika kamu lagi sedih, lagi kecewa, jangan pernah dipendam gitu. Karena menurut aku ya itu, kalau kita mendam sesuatu tuh akan jadi bom waktu dan jadi gak enak. Itu juga lebih baik. Dengan lagu ini semoga temen-temen di luar sana jangan malu untuk meluapkan kesedihan, kekesalahan, emosi gitu lah. Pengennya sih kesitu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi? Kita bisa tiga orang lagi ya. Boleh. Boleh, dari Mbak, dari mana? Aku Dini, dari sensasi netizen, menanggapi perihal bulian dari netizen, seperti yang kasih kamu itu seseorang yang baca-baca komentar dari netizen, gak sih? Dan aku juga manusia, beri bahagia-bahagia versi kalian itu seperti yang kamu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau di bully netizen, kayaknya aku termasuk yang sering ya. Dari dulu gitu. Apalagi, kalau masalah fisik tuh dari dulu udah banyak banget. Karena kan aku dulu sempat dari yang gendut, terus jadi kurus, terus aku sempat kulit aku gelap, terus aku dibully lagi. Jadi memang selalu ada aja gitu. Jadi ya memang udah biasa sih, itu lebih ke udah kebal ya, insya Allah. Terus abis itu juga versi bahagia versi aku ya, yang dimana kita bisa apa ya, bisa sama-sama, bisa kumpul, bisa berbagi, bisa berbagi kebahagiaan, bisa berbagi kesenangan gitu ya. Itu sih versi dari aku, kalau bahagia versi aku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin? Ya, ya. Kalau turut andil sih enggak, jadi ini pure lagunya Bang Hatta. Jadi kemarin sempat abis lagu ini, abis aku rekaman, aku sempat kirim kan ke Pipi juga. Karena kan Pipi tuh, maksudnya udah senior lah gitu kan, untuk ngerti lagu, apa segala macem. Jadi pas aku kirim, karena Pipi orang yang sangat cukup, apa ya, kalau ngekritik tuh cukup lumayan dalem gitu ya, seperti teman-teman tau. Jadi pas aku kirim, dan komenternya Pipi langsung kayak, bagus banget nih, Pipi mau nangis dengernya. Nah itu pada saat itu bener-bener langsung pede gitu. Jadi, apa ya, jadi makin pede dan semakin seneng gitu. Jadi memang kalau lagu ini enggak ada campur tangan dari orang tua, jadi pure lagunya Bang Hatta. Wow, baik, untuk terakhir mungkin ada apa, baik, boleh dari masnya. Mungkin buat mas Hatta ya, ini bener-bener, 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 bener-bener. Itu, apa-apa, support apa yang buat? Kak Aurel sendiri bagaimana? Iya, kalau ditanya bagaimana saya harus bahagiain, menurutku Aurel, dia kan beda sama aku ya. Aurel tuh lahir aja, dia udah terekspos di kamera dan lain-lain. Jadi dia pasti ada kesedihan sendirinya ketika menghadapi komenan publik, itu pasti ada. Cuman memang mentality dia juga kuat gitu, cuman ketika dia itu lagi hamil, lagi menyusui, menurutku disitulah sensitivitasnya naik. Ketika dia tiba-tiba suka nangis sendiri, atau tiba-tiba dia kayak ngeliat hemat tiba-tiba kesel, atau nangis, itu kelihatan gitu. Namanya suami kan kelihatan ya, kan kita tiap hari hampir 24 jam gitu kan. Pulang kerja kelihatan, pas mau tidur kelihatan. Jadi kalau dia habis baca komen tuh kelihatan. Jadi kadang-kadang saya lihat, wah ini memang, maka aku bilang, ya mending nangis aja gitu. Jangan di tohon, 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 mendeng. Jadinya marah-marah kan, corona, nangis, nangis, nangis sama Allah, sama orang-orang yang tepat, orang-orang yang terdekat menurutku. Itu salah satu supportnya buat Aurel gitu. Nah, kalau ditanya orang, emang serba salah kalau ngeliat support suami ke istri itu kadang-kadang harus sebagai apa. Kadang-kadang kalau kita bikinnya diem-diem, orang ngerasa suaminya gak peduli. Kadang kalau kita ngeliat belak-belakan, dibilangnya nanti, wah ini pengennya paling ngebiagi istri apa gimana, ada aja pasti kan komennya. Semua itu akan ada salahnya gitu, tapi ya saya mencobalah yang terbaik, yang saya bisa lakukan. Saya juga bukan malekat gitu, bisa apa aja dilakuin. Saya juga manusia, jadi kadang-kadang kalau ditanya lagi nangis, saya bisa PT juga. Bisa kesel juga. Ini kenapa, aduh jangan baca-baca lagi, udah matiin handphonenya tiga hari, lima hari jangan pegang handphone gitu kan. Pernah juga sampai di posisi itu ketika waktu lagi hamil, karena waktu hamil memang kayaknya hampir semua perempuan tuh kalau hamil sensitif deh. Kadang-kadang kan datang bulan aja bisa sensitif, ini hamil tambah sensitif lagi. Habis itu kan makionnya kan kok fisik, lama-lama kan terlalu drus tuh ya. Itulah mungkin Tuhan memberikan rezeki dan semua ujian dengan kita pengusaha. Usahanya kita itu semua ada balancingnya, jadi gak Tuhan kasih aja tanpa semua mulus aja, gak gitu. Tapi semua itu dikasih dengan suatu syarat, mungkin dengan kita bersabar, dengan kita menghadapi ujian. Dengan tenang, terus bisa mempererat juga sih aku sama Aurel gitu, bisa saling ngobrol. Ya kalau mas bilang ini bentuk salah satu support, mungkin lagu ini juga gitu. Kadang malam beberapa lagu aku suka tertulis tuh gara-gara ceritanya Aurel juga gitu. Emang ceritanya gini tertulis lagunya. Karena kadang-kadang dia juga, saya minta dong lagu ini apa, aku mikir oh dari dia kan sudut pandangnya juga bisa kita lihat. Makanya tadi kayak mbaknya juga pas nanya sampe nangis juga. Berarti kan dari sisi wartawan aja punya hati, maksudnya wartawan itu semua ada hatinya juga gitu. Ada, oh wartawan gue udah bebel, gue nanya apa aja kayaknya gue gak bakal nangis nih liat berita orang. Ternyata kan bener gitu, wartawan juga menurutku manusia gitu. Kita ketika punya masalah yaudah kita sama-sama duahin, ceritain gitu. Itu sih menurutku semua orang disini gak ada yang sempurna. Semua kita bisa nanya tuh masih nangis lagi kan. Tapi bener, ini kan terbukti di depan mataku gitu. Kemarin aku muter di mobil, mbak suster pada nangis. Ternyata mereka juga udah lama gitu gak nangis ini kadang-kadang kesel sama keluarga di rumah atau kangen sama anak atau kesel sama bos atau kesel sama siapa, tangga. Dia diem-diem lama-lama kan, yaudah pada disitu mereka mengeluahkannya menurutku. Lagu ini bagus gitu untuk jadi apa ya, untuk jadi tempat kita semua, untuk berasa lebih pende, aku juga manusia, aku kurang, jadi motivasi buat diri sendiri. Baik, boleh kita kasih tepuk tangan dulu? Oh, baik, boleh. Boleh, kalau kita, satu. Enggak, enggak juga. Pasti biasa. Di belakang itu tuh seperti apa sih dan kaya kata-kata orang yang seperti apa sih yang bikin kamu tuh kayak, aduh sakit banget gitu. Yang seperti apa sih, sama yang gila gak percaya diri dan. Gimana cara survive-nya buat berjadir kali ini sekarang belum bisa tampil? Dan apakah nanti akan terdapat fokus menyanyi juga? Apalagi kan, padahal semuanya dulu. Ya, orang. Masya Allah, amin. Kalau ditanya up and down, kayaknya semua orang punya gitu ya, merasakan. Cuman memang, apa ya, bukan yang mau ceritain gitu kan, pasti semua orang punya masalahnya masing-masing gitu loh. Memang kan, kita kalau misalnya, ya gitu ya, namanya public figure, kalau kita lagi sedih atau kita lagi ada berantem kan, kita gak mungkin luapin di social media gitu ya. Jadi, pasti punya rasa up and down yang mungkin kadang aku pesel, emosi, marah sama diri sendiri juga. Gak pernah gitu, kayak, ih kenapa sih kok gini, kok gini gitu. Dan aku memang tipikal orangnya tuh apa ya, suka, suka, mikirnya tuh suka apa ya, kayak, eh ini kenapa sih, ini harusnya salah gue apa bukan ya gitu. Jadi, aku sering ya, menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi, ya memang, ya kayak gitu sih. Jadi, ya aku gak bisa ceritain mungkin apa up and down-nya. Mungkin biar aku yang tahu gitu. Karena memang aku tipikalnya sih jarak curhat, jarak cerita. Jadi, kadang kalau aku lagi sedih, bete, atau kecewa, atau apa tuh pasti, kadang aku ya, ya udah pandem aja sendiri gitu. Selagi, kadang aku merasa, kadang kalau selagi aku masih bisa sendiri, pasti aku gak perlu lah cerita sama orang gitu. Kayak gitu sih. Kata-kata yang paling nyakitin selama ini apa sih? Sebenarnya kata-kata yang paling nyakitin tuh kadang yang buat aku kecewa atau sedih gitu. Kayak misalnya, kok gak rasanya kok kayak netizen kok kayak jadi lebih tahu dibanding aku. Padahal kadang aku tuh yang, maksudnya kadang itu posisi aku gitu. Cuman kadang netizen tuh suka kayak menghakimi sendiri. Itu sih kadang yang buat aku sedih terus mulai. Mungkin kalau dari fisik sih udah sering dan udah kayaknya yaudahlah udah capek juga gitu. Jadi yaudah gitu. Terus yang paling bikin sedih juga kalau udah mulai menghujat anak gitu ya. Menghujat keluarga gitu suami. Kadang Bang Ata tuh lumayan sering juga kayak misalnya diadu domba ke aku gitu. Banyak orang yang suka nge-DM. Bang Ata tuh begini-begini, padahal kan aku yang selalu sama dia. Aku yang tahu bagaimana kadang kecewa dan sedihnya disitu gitu. Baik kalau gitu? Survive-nya ya memang ya itulah hidup gitu ya. Aku selalu diajarin orang tua aku. Kita cuma punya dua tangan. Baik kita tutup kuping gitu. Jadi selagi aku masih ada suami, ada anak-anak, ada keluarga. Makanya kadang kalau di rumah atau lagi liburan kayak gini aku selalu bilang Bang Ata. Kita refreshing-nya pergi jalan-jalan. Itu kan juga membuat apa ya? Ngelupain yang buruk-buruk atau mungkin ada omongan-omongan yang bikin sakit hati apa. Jadi itulah. Jadi berkumpul dengan keluarga, sama teman-teman terdekat, yang tersayang tuh akan membuat kita jadi lebih positif juga. Karena lo lebih percaya diri ya Tuhan? Percaya diri ya... Karena aku tadinya dari gendut banget Kak. Karena aku tuh sempet... Jadi gini, abis hamil Aminah, lahiran tuh aku turun kan berat badan. Nah, belum di berat badan yang ideal, aku udah hamil lagi. Yang dimana aku naiknya jadi lebih besar lagi. Nah dari situ tuh netizen tuh mulai kayak ngata-ngatain. Aku jadi gak pede, terus aku sempet kayak... Gak mau nyanyi lagi. Gak mau nyanyi, terus gak pede, sampai aku sempet kayak gini. Aku gak mau nyanyiin anak aku deh. Aku sempet kayak gitu, karena aku ngerasa... Dengan aku nyanyiin, aku tuh jadi gendut nih. Aku gak suka gitu loh. Tapi padahal liat orang-orang di luar tuh gak tau ya betapa susahnya... Aku tuh mengasihi anakku gitu ya. Di usia aku yang 26 tahun. Yang dimana aku tuh dulunya... Di rumah tuh kayak... Ya aku tuh manja banget. Sekarang aku yang dimana, aku di rumah tuh sendiri. Punya anak. Aku harus ngurus suami, ngurus anak. Belum lagi omongan anak izin. Nah itu tuh buat aku jadi kayak stress gitu. Jadi mulai dari situ, akhirnya sekarang ini aku mulai diet. Apa segala macem, olahraga. Karena udah mulai turun berat badan, sekarang rasanya jadi lebih pede gitu. Terima kasih, Mbak. Ya, boleh teman-teman yang...